Ini kan bulannya penuh berkah, penuh rahmat dan juga banyak hikmat dan juga pahala yang berlipat ganda. Seperti halnya Pasya Ungu yang bersama kelompok Moge-nya ini berbagi berkahnya dengan buka bersama dengan anak-anak yatim. Meski bulan puasa akan berakhir, tapi Pasya Ungu bersama sahabat dari komunitas motornya tetap mengadakan acara buka puasa bersama anak-anak yatim. Acara yang dilangsungkan menjelang lebaran ini dikarenakan oleh padatnya jadwal Pasya. Lantas seperti apa keberlangsungan acara tersebut? Alhamdulillah seperti biasa dari tahun ke tahun, Freedom of Jesus selalu membuat atau menyelenggarakan acara-acara buka puasa bersama dan sahur on group bersama anak-anak yatim dan seluruh sahabat-sahabat dan keluarga. Dan hari ini juga Alhamdulillah sekali lagi acara yang kita buat buka puasa bersama lancar. Antus seluruh undangan juga bisa menghadiri acara kami. Dan 100 bulan lebih, 150-an ayatim tadi juga hadir. Betul-betul kebahagiaan ini hari ini tidak terkira ya. Karena puasa hujan tadi saya juga sempat khawatir. Takutnya banyak kendala-kendala bagi para undangan untuk tidak bisa hadir ya. Alhamdulillah tadi boleh dikatakan hampur semua hadir. Ya selaku ibu ketua harus menampingi. Jadi karena kebetulan Adel ini ya bersama dengan ibu-ibu yang lain, ya pasukan Dharma wanitanya lah, seksi-seksi konsumsi dan lain sebagainya. Biasanya ibu-ibu lebih lincah gitu kan. Nah jadi soalnya saya tadi mengurusi yang lain-lain, perlengkapan, undangan, dan segala macem. Jadi kita bagi babi tugas, namun apa namanya, inti daripada hari ini adalah semuanya bergantung. Sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya bergantung. Dia yang ketawa dong. Angga juga dia yang ketawa dong. Ya Allah sebenarnya puasa lancar. Cuma nombor kemarin dia wawah puasa sempat masuk rumah sakit. Dia, Alhamdulillah sudah baik. Dan baiknya sampai kemarin. Meski acara tersebut diselenggarakan menjelang lebaran, namun tamu yang hadir tetap terlihat antusias. Pasya bersama anak yatim serta para sahabatnya berkumpul untuk bersyukur atas rahmat Ramadan yang dikaruniakan oleh sang pencipta. Terima kasih telah menonton!